Ini adalah seri keempat dari Koli Sukertor, kita akan melihat bagaimana Hikaru Nakamura menggunakannya untuk menghancurkan Alireza Firozha hanya dalam 21 langkah. Nakamura sebagai putih, D4 dimainkan. Kuda F6, Kuda F3, langkah tipikal Koli Sukertor. D5, E3, memberikan jalan bagi gajah terang menuju petak D3, E6, dan B3. Gajah E7, gajah B2, hitam rokade, dan gajah D3. Sekarang kedua gajah Sukertor menekan sayap raja. B6, putih rokade, gajah B7, dan kuda BD2. C5, dimainkan oleh Alireza, dan Nakamura A3. Kuda KC6, dan pada posisi ini langkah tradisional Koli Sukertor adalah kuda K5. Diikuti oleh F4, memperkuat posisi kuda. Tetapi Nakamura memilih cara yang berbeda, yakni pion makan pion. Membuka jalan bagi gajah gelap, dan setelah pion makan pion, hitam memiliki pion lemah di fail A. C4, jika pion makan pion, kuda makan, dan sekarang hitam memiliki dua pion lemah di sayap menteri. Karena itu, A5 dimainkan. Alireza ingin menghilangkan pion lemah ini dengan menukarkannya dengan pion putih. Pion makan pion, dan pion makan pion, menteri C2, A4, benteng A, D1, dan sesudah pion makan pion, kuda makan. Di sini, jika C4 dimainkan, gajah makan pion, dan gajah tidak bisa dimakan balik karena pion terkena pin. Alireza memutuskan menteri KB6, dan setelahnya, gajah makan kuda. Tentu saja, gajah makan gajah akan dibalas kuda makan pion. Jadi, pion makan gajah, dan gajah makan pion skak. Menteri C7, kuda makan pion, dan putih unggul 3 pion. Di sini, Alireza memainkan benteng makan pion, dan nakamura melanjutkan menteri E2, bermaksud untuk mentransfer menteri ke sayap raja. Raja makan gajah akan berhadapan dengan menteri H5 skak, raja G8, dan menteri H6 skak mati langkah berikutnya. Menteri makan kuda juga akan dibalas dengan menteri H5, dan setelah benteng D8, gajah G6 skak, raja G8, menteri H7 skak, raja F8, dan menteri H8 skak mati. Di sini, Alireza mencoba benteng ke A4, akan tetapi kembali setelah menteri H5, dia memutuskan untuk menyerah, karena tidak ada cara baginya menghentikan skak mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!